Games Plus Arcade, tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Jika itu yang kamu mau... Apa maksud bapak? Kalau memang kamu mau pergi... Silakan, yo. Saya nggak akan nyangka-ngamu. Apa yang kamu merasai? Saya udah berusaha untuk jadi istri yang baik. Tapi tetap aja... Saya selalu salah di mata parunong. Dan saya selalu dicurigai. Itu yang membuat saya nggak petah di rumah. Mungkin saya terjumpa pulang ke kontrakan. Jadi... Kalau kamu punya kesempatan... Kamu mau pergi ninggalin saya. Pak... Pak... Pak mau ingin gitu maksud saya, Pak. Tolong maafin saya, Pak. Tapi aku gitu yang saya rasain. Tapi saya berusaha untuk bertahan karena... Kamu mau menikah dengan saya. Jadi ternyata benar. Kamu mau menikah dengan saya. Bertahan menjadi istri saya. Itu semua bukan karena cinta. Tapi karena anak kita. Terima kasih. Yuk. Sekarang kesempatan kamu buat ninggalin saya. Saya kan nggak pesen kamu. Jika itu yang kamu mau. Apa maksud Bapak? Sekarang... Kamu udah nggak menganggung anak saya. Buat apa kamu memasahin diri? Supaya terus bertahan sama saya. Dan... Kalau memang kamu mau pergi... Silakan, Yuk. Saya nggak kenang kamu. Terima kasih. Kamu. Halo? Siapa sih pagi-pagi? Gue! Kok bisa sih lo nggak tahu ini gue siapa? Emang nggak nge-save nomor gue dikontak lo? Lo masih tidur ya? Hah? Pas ya. Wah... Lo ngapain sih nelfonin gue pagi-pagi? Eh... Perempuan macam apaan sih lo jam segini masih tidur? Bangun woy, bangun! Syah... Ini masih jam 7 pagi. Lo bisa temenin gue nggak? Gue cari rumah. Gue bosen banget tinggal di hotel soalnya. Cari rumah. Nggak bisa siangan aja. Nggak bisa. Jadi lo bisa apa nggak nih? Kalau nggak yaudah gue cari sendiri. Ya udah. Ya udah biar gue siap-siap dulu. Oke kalau gitu. 15 menit lagi gue sampe rumah lo ya. Hah? Syah? Bye! Bapak saya lagi. Dilepas infusnya yuk Jus. Baik ya. Semuanya sudah normal. Sesuai janji saya, Bu Ayu sudah bisa pulang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah lesan saya. Jangan banyak bergerak dulu ya. Istirahat dulu. Kasih dok. Sama-sama. Saya permisi dulu ya. Makasih banyak ya dok. Kamu pulang bareng kakak ya. Arshan sama Karin pasti nggak sabar buat ketemu sama kamu. Yuk. Kenapa kok mukanya kayak nggak seneng gitu? Kak. Aku pulang ke rumah Pak Reno aja ya. Kakak nggak yakin dia bisa jagain kamu. Ya tapi aku sudah salah kak. Kalau aku pulang ke kontrakan. Gimana perasaan Pak Reno? Gimana ya yuk? Kakak takut. Kakak nggak yakin Reno bisa ngerawat kamu. Apalagi kondisi kamu lagi kayak gini. Kamu butuh perhatian yang lebih. Sekarang kesempatan kamu buat ninggalin saya. Saya akan ngapasin kamu. Jika itu yang kamu mau. Jika itu yang kamu mau. Apa maksud Bapak? Kalau memang kamu mau pergi. Silahkan yuk. Saya nggak kenalan kamu. Aku nggak apa-apa kok kak. Lagian aku sama Pak Reno kan lagi sama-sama gitu kak. Harusnya kita bersama. Mungkin malah misaf ya gini. Ya udah. Kalau memang itu yang kamu mau. Tapi kakak mohon banget sama kamu. Kalau misalnya ada apa-apa dan perlu apa-apa. Tolong langsung hubungin kakak ya. Telepon kakak. Biar kakak bisa langsung dateng. Iya kak. Janji ya? Iya aku janji. Yaudah. Kakak chat Reno dulu supaya dia mau jemput kamu. Ren. Hari ini Ayu udah bisa pulang. Dan dia mau pulang ke rumah sama kamu. Kamu bisa jemput Ayu, Ren. Hari ini aku akan melakukan tes DNA. Mungkin aku akan masuk penjara. Kalau itu sampai terjadi. Renu bener-bener minta maaf ya ma. Renu gak akan bisa nyokokin mama. Renu memang melakukan hal yang salah. Tapi itu Reno lakukan untuk menjaga apa yang seharusnya milik Reno. Renu yakin. Mama pasti ngerti kenapa Reno melakukan semua ini. Renu ada rencana. Semoga rencanaku bisa berhasil kali ini. Dan gak ngecewain mama di sana. Tidak. Sayang. Bapak pulang dulu ya. Kamu tenang aja. Kamu gak sendiri disini. Kamu ditemani sama omah Sahara. Kamu matang. Ren. Hari ini Ayu udah bisa pulang. Dan dia mau pulang ke rumah sama kamu. Kamu bisa jemput Ayu, Ren. Cia, ini lumayan tadi bagus deh, yang pagar putih, inget gak? Hmm, tapi gak tau kenapa ya, gue lebih suka yang sebelumnya sih. Kenapa? Kamarnya kebanyakan banget, bahkan cuma satu orang. Udah mending yang pagar putih, udah cocok banget buat lo yang jomblo. Bener gak? Lo jomblo kan? Udah dengerin aja kata gue, lagian lo mau ngapain kamarnya banyak, mau jadi judul kan kos-kosan. Reset lo. Gue baru inget, tadi kan gue browsing, terus gue nemu tempat ini. Apaan sih? Ini buat dessert, mau gak? Emang enak, ntar fail lagi. Gue kan udah kepoin sosmednya. Sosmednya aja estetik. Dih, percaya sama sosmed. Males lah gue, tempat lain aja lain enak. Masalah, gue udah nemenin lo cari-cari rumah. Sampai tau gue butuh gula, energi, dessert. Lo sebenernya ikhlas ngasih nemenin gue. Udah ayo ah, awel. Bi, ada orang tuh bi. Iya non, ini mau bibik bukain. Sebentar. Nih pesanan lo nih. Kelasannya, milk pudding, sama ini susi mateng. Misin semua. Oke. Thank you, Dra. Tapi gue udah gak kepingin sekarang. Hah? Lo pengen gimana? El, lo itu tadi ngambek-ngambek gak jelas. Ngotot, suruh gue cariin makanan-makanan ini. Sampai gue macet 2 jam. Terus sekarang lo lebih baik bilang udah gak pengen. Makan. Ya gak tau ini babynya. Tiba-tiba gak kepingin. Lo kenapa sih marah-marah mulu? Lihat deh. Galak banget ya. Pounty Audra. Shhh. Kenapa? Sekarang pinginnya mangga nih baby gue. Iya, pinginnya mangga. Nan. Gak mau mangga, biar pipi aja yang beliin non. Enggak, bi. Pinginnya tuh ini yang milih sendiri. Ya kan babynya tuh pinginnya maminya yang milih sendiri. Drak, ayo doang temenin gue. Kita cari. Eh, El. Lo gak usah ada gila-gilanya deh. Ini gue udah capek banget cariin semua makanan lo yang gak lo sentuh ini. Terus sekarang pake acara mau cari mangga lagi. Gak ada. Udah biar di lastri aja biang cari ya. Lagian lo kan gak bisa milih mangga. Sejak apa lo bisa pilih buah? Drak, lo tuh kenapa sih lo udah gak sayang ya sama gue dan baby gue ini? Kenapa sih minta mangga aja omel terus? Gak ada. Capek. Drak, please lah ini babynya maunya maminya yang milih. Ayo, ayo, ayo. Ayo, let's go. Ayo, let's go. Ayo, let's go, let's go, let's go. Lain nih. Yes. Disini nyong. Pak Reno, mohon maaf menunggu. Harus ada yang saya kerjakan tadi. Hah, iya. Ini tolong diisi. Silahkan, ini suruh keterangan bahwa Pak Reno bersedia sampel DNA Pak Reno dipergunakan untuk proses hukum. Kalau sudah selesai, Pak Reno bisa bawa suratnya. Temui saya di ruangan nomor tiga. Ya, baik Pak. Saya tinggal dulu ya. Apa sih nyala sih? Mesti gara-gara jarang dipanesin deh. Saya online aja ya. Tapi kalau pesan taksi online, kasihan Ayo gak nyaman dia. Kalau aku minta tolong sama Aga, gak enak. Ini kan masih jam praktiknya dia. Kasian juga sama pasien-pasiennya nanti. Beli cobain gak? Gapapa-apa ya sendok gue. Enak. Enak? Kenapa punya lo gak enak? Gak tukeran? Punya gue enak. Boong. Manis banget. Bener kan gue bilang apa? Ketipu sama iklan sama sosmed. Ya, ini kan gara-gara emang lagi promo di sosmednya. Emangnya dipromosiin menu yang ini. Dan kan dari sosmednya kelihatannya estetik kayak wah banget gitu. Tapi gak enak kan? Masih bisa ditelan. Meles aja terus. Udah berapa kali lo ditipu sama sosmed? Coba gue tanya. Bentar, kayaknya udah 87. 7. 1000. 345 kali. Sakit jiwa. Itu lo bukan ketipu. Tapi lo hobi ditipu. Tapi gimana? Gue kan anaknya kemakan marketing. Oneng. Dara. Halo Yedis. Syah kamu lagi sibuk gak? Bisa ke rumah sakitnya Ayu sekarang? Enggak sih. Kenapa emang? Enggak, gak ada masalah kok. Hari ini Ayu pulang tapi mobil aku tiba-tiba gak bisa dinyalain. Kalau aku pakai taksi online, kasihan Ayu gak nyaman. Kamu bisa gak jemput kita disini terus anterin Ayu ke rumah Reno? Soalnya Reno gak belas cat aku. Tapi kalau kamu sibuk gak apa-apa kok. Eh jangan, jangan, jangan. Gak apa-apa aku ke situ. Cuman 15 menit lagi sampai deh. Oke? Ya udah gak apa-apa. Aku sama Ayu tunggu disini ya. Oke. Kenapa? Han, sorry banget gue harus cabut. Ayu baru keluar dari rumah sakit. Sedangkan mobilnya Adisty mogok. Jadi ya mau gak mau gue harus ikut. Kasian kan kalau naik taksi online. Oh, iya iya. Bener. Gak apa-apa lo langsung cabut aja gue bisa balik sendiri. Serius gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Sorry ya sekali lagi. Luan. Ya. Hati-hati. Gue ngerti Kosya. Lo akan tetap utamain Adisty daripada gue. Padahal gue udah buru-buru balik demi lo. Jadi dok, kira-kira kapan jenazah Andrew bisa dilepas? Kalau sesuai schedule dan informasi dari kepolisian, semuanya sebenarnya sudah beres dok. Jadi sudah bisa dilepas cepatnya. Oke. 0000. Terima kasih.